Bupati Solok Selatan, Musni Zakaria, diperiksa KPK selama 6 jam terkait tugasnya sebagai Bupati dan keterlibatannya dalam proyek pembangunan Masjid Agung Solok dan Jembatan Ambayan. Musni tiba di KPK pukul 10 pagi dan keluar pukul 15.48 sore. Bagi Musni, ini adalah kedua kali nyadirinya diperiksa KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan Musni Zakaria sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai 460 juta rupiah dari pihak swasta bernama Muhammad Yamin Kahar terkait proyek Jembatan Ambayan.